Intro Om Swastiastu Bertemu kembali bersama Bu Puspa Dalam channel Bali Puspa Bagaimana kabar anak-anak semua Semoga sehat selalu dan selalu Dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Atau Ide Sang Yang Wadiwase Bertemu kembali Tentunya dalam pelajaran pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Di kelas 3 Ya ada pun yang akan Ibu Sampaikan disini adalah materi Terkait dengan Daiwi Sampat dan Asuri Sampat Jadi materi ini Kita jumpai di kelas 3 Materi Daiwi Sampat dan Asuri Sampat Sangat keterkaitan dengan Kitab Suci yang disebut dengan Kitab Suci Bagawat Kita Kitab Bagawat Kita Terdiri dari 700 loka Dari 18 bab Kitab Bagawat Kita ini Ditulis dalam bahasa Sansekerta Oleh Bagawan Wiasa Jadi dalam kitab Bagawat Kita ini Berisikan Percakapan-percakapan Dari Sri Krishna Dan Arjuna Jadi dalam Bagawat Kita ini Penuh dengan nasihat-nasihat Yang diberikan oleh Sri Krishna Terhadap Arjuna Pada saat Arjuna Memulai peperangan Karena Arjuna mengalami keraguan Di saat memulai peperangan Yaitu peperangan antara Pandawa dengan Korawa Kenapa dia mengalami keraguan Karena Yang dilawan atau pasukan Korawa itu adalah Saudaranya sendiri Jadi Sri Krishna lah yang Memberikan nasihat-nasihat Dan dimasukkan ke dalam Kitab Suci ini Yaitu Kitab Bagawat Kita Jadi sangat keterkaitan sekali Kitab Bagawat Kita ini Terhadap Sifat Daewi Sampat Dan Asuri Sampat Nah Apa itu Daewi Sampat Dan Asuri Sampat Sifat Daewi Sampat Berasal dari dua kata Yaitu Daewi Dan Sampat Daewi Yang berarti Dewa Dimana Dewa ini adalah Sinar suci dari Ide Sangyawidi Dimana Dewa ini memiliki Makna Yaitu Sifat baik Welas asih Dan suka Memberi Jadi bisa dikatakan Bahwa Sifat Daewi Sampat ini Adalah Sifat Kedewataan Dimana Sampat ini Yang berarti Sifat Jadi Daewi Sampat ini Adalah Sifat manusia Yang seperti Dewa Yakni Selalu berbuat Baik Sabar Menciptakan Keharmonisan Dan Welas asih Atau bisa juga disebut Sifat Daewi Sampat Adalah Sifat Kedewataan Jadi ada dalam Kitab Bagawat Kita disebutkan Bahwa Sifat Daewi Sampat ini Yaitu Bijaksana Kemudian Tenang Pemaaf Jujur Tidak Menfitnah Kemudian Berbudi Luhur Atau Mempunyai Etika Yang Baik Kemudian Mempelajari Kitab Suci Jadi Senang Mempelajari Yang namanya Kitab Suci Atau Pengetahuan Pengetahuan Suci Kemudian Menjadi Seorang Yang Penyayang Sifatnya Penyayang Kemudian Tidak Hiri Hati Tidak Menyakiti Sopan Dan Cekatan Jadi Inilah Yang Merupakan Sifat Daewi Sampat Selanjutnya Sifat Asuri Sampat Berasal Dari kata Asuri Dan Sampat Dimana Asuri Ini Sama Dengan Asura Yang Artinya Adalah Raksasa Kemudian Sampat Ini Sifat Nah Mekadar Itu Asuri Sampat Dapat Kita Artikan Adalah Sifat Manusia Yang Seperti Raksaksa Sifat Asuri Sampat Inilah Disebut Dengan Sifat Keraksasaan Misalnya Sifatnya Yaitu Kejam Rakus Kasar Dan Masih Banyak Yang Lainnya Dalam Bagawat Kita Sifat Asuri Sampat Ini Yaitu Angkuh Tidak Jujur Tidak Setia Iri Hati Sombong Dan Masih Banyak Yang Lainnya Jadi Sifat Asuri Sampat Ini Juga Dikaitkan Dengan Yang Namanya Satripu 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 Sampat Satripu Kama Yaitu Keinginan Yang Berlebihan Atau Mempunyai Napsu Yang Berlebihan Selalu Menginginkan Sesuatu Yang Lebih Kemudian Loba Adalah Rakus Rakus Ada Dalam Diri Manusia Jadi Musuh Inilah Yang Ada Dalam Diri Manusia Jadi Setiap Manusia Itu Pasti Ada Saja Salah Satu Sifat Dari Satripu Ini Yang Terlekat Dalam Diri Seseorang Maka Dari Itu Harus Kita Kendalikan Jadi Kendalikannya Dengan Cara Apa Dengan Cara Berbuat Baik Kemudian Anak-anak Bisa Perhatikan Gambar Gambar Yang Sudah Ibu Sediakan Nah Disini Merupakan Contoh Yang Termasuk Kedalam Sifat Asuri Sampat Yang Dipengaruhi Oleh Sat Dribu Ya Mabuk Akan Kekayaan Mabuk Akan Kepintaran Selalu Ingin Menang Kemudian Rakus Toloba Kemudian Suka Marah Marah Kemudian Ada Iri Hati Jadi Inilah Contoh Dari Sifat Asuri Sampat Yang Dipengaruhi Oleh Sifat Satripu Apa Akibatnya Kalau Kita Melakukan Hal Yang Seperti Di Gambar Ini Akibatnya Adalah Kita Tidak Akan Mempunyai Teman Atau Dijauhi Teman Tidak Ada Yang Bisa Mengajak Kita Karena Kita Sombong Kemudian Iri Hati Maka Dari Itu Tidak Ada Yang Mau Berteman Dengan Kita Nah Itu Salah Satu Akibat Dari Perbuatan Asuri Sampat Kemudian Hidup Kita Akan Menjadi Seng Sara Nah Ketika Kita Mendapatkan Hal Yang Sangat Bagus Misalnya Mendapatkan Kekayaan Yang Berlebihan Nah Ketika Kita Merasa Sombong Saat Mempunyai Semuanya Itu Pada Saat Kita Terjatuh Maka Kita Akan Menjadi Seng Sara Ya Hidup Kita Tidak Akan Damai Jadi Itulah Akibat Dari Perlaku Asuri Sampat Nah Bagaimana Upaya Mengendalikan Asuri Sampat Ini Supaya Tidak Terus Menerus Ada Di Dalam Diri Kita Jadi Kita Harus Menghindari Perbuatan Yang Disebut Dengan Perbuatan Asuri Sampat Ini Yaitu Kita Harus Bisa Mengendalikan Pikiran Kita Nah Kenapa Kita Harus Bisa Mengendalikan Pikiran Kita Karena Pikiran Yang Mengendalikan Indriya Kita Jadi Semua Dikendalikan Oleh Pikiran Kita Ingin Mengambil Sesuatu Itu Kita Sebelumnya Sudah Memikirkan Di Dalam Pikiran Kita Kita Harus Mengambil Sesuatu Itu Jadi Yang Harus Kita Kendalikan Pertama Adalah Pikiran Karena Pikiran Yang Mengendalikan Indriya Jadi Dalam Agama Hindu Kita Bisa Mengendalikannya Dengan Mengamalkan Ajaran Trikaya Parisuda Nah Apa itu Trikaya Parisuda Jadi Tiga Hal Yang Harus Dikendalikan Yang Pertama Manachike Manachike Ini adalah Mengendalikan Pikiran Untuk Mengarahkan Pikiran Kita Wajike Ini adalah Perkataan Jadi Perkataan Kita Harus Kendalikan Tidak Boleh Mengecek Ya Tidak Boleh Berkata Kasar Itu Kita Harus Kendalikan Kemudian Kayike Kayike Adalah Perbuatan Perbuatan Haruslah Kita Kendalikan Jadi Bagian Dari Trikaya Parisuda Ini adalah Manachike Wajike Dan Kayike Ketiga Inilah Yang Harus Kita Kendalikan Supaya Bisa Mendapatkan Hidup Yang Rukun Hidup Yang Damai Supaya Tidak Adanya Kesengsaraan Dalam Hidup Ya Jadi Ada Kesejahteraan Di Hidup Kita Maka Hidup Kita Akan Terasa Aman Jadi Inilah Upaya Mengendalikan Sifat Dari Asuri Sampat Atau Sifat Keraksasaan Jadi Bu Berpesan Bahwa Sifat Asuri Sampat Ini Harus Kita Hindari Dan Sifat Daiwi Sampat Haruslah Kita Laksanakan Semoga Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Bagi Anak Anak Semua Atau Teman Teman Semua Sebagai Referensi Semoga Sifat Daiwi Sampat Bisa Kita Laksanakan Dan Sifat Asuri Sampat Bisa Kita Hindari Baik Itu Saja Yang Bisa Ibu Sampai Pada Sampai Bagi 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 구 Subscribe Sampai Video Sampai Sampai Bagi Kita Semua Baik Ibu Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Akhir Kata Ibu Tutup Dengan Parame Santi Om Santi 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 the all.